Ini terjadi sama band temen gue adalah anak junior lo di UI 5 personel, lagunya laku banget tuh, wah 2019 meledak semuanya Ada 3 single, 5 personel ini masih masuk cuma dapat 400 ribu Bahkan katanya ada beberapa artis yang memang tampil di dua-duanya pak Bener! Jadi tampil di soundrinalin, tampil di synchro juga Jadi dibawain verse nya di synchro, rev nya di synchro or nice Ya kan bener ya? Ya gitu Kalau masalah RHCP gitu nanti Menurut gue yang boleh flexing Itu adalah orang-orang yang duitnya dari hasil keringat sendiri Bukan dari pajak Contoh Bukan dari pajak rakyat Contoh Contohnya, langsung kita kasih tau Ini dia daftar musisi-musisi lokal Yang boleh flexing Karena kajir melintir bukan dari uang pajak Nah Langsung mulai saja, selamat datang kembali di Pop New! Yaaay! Yaaay! One song channel soal musik, baik lokal ataupun internasional Betul, masih ditemani sama dua host favorit masing-masing ya Ya betul Bukan favorit lu Bukan juga Betul, kita ngga terlalu peduli Ada Kamal disini dan ada ada randy randy siapa jeng randy denboy ada denboy disini ya randy itu pandugu ada kama ada randy ini pertama kalinya kita akan hadir di beberapa platform pak oh oke kita akan on air di radio engga randy siapa gua kira kan ada di beberapa platform lu PR sesemi wajih masih ada asik gila lu itu lembaga satu-atunya kita akan tayang di youtube channelnya pop asia media sudah pasti seperti biasa setiap hari selasa kita tayang jam 5 oh jam 5 sore ya jam 5 sore oke terus ini juga bisa lu dengerin di podcast iya betul sekali di spotify spotify ya spotify silahkan kalo misalnya lu lagi di jalan males dengerin lagu bosen karena playlistnya itu-itu aja biasanya kalo di mobil gitu ya ah playlistnya dengerin lagi gitu lu dengerin podcast gitu sampe capek juga bikin playlist setiap hari iya lu silahkan dengerin podcast BKR aduh sama podcastnya sama ya sama sama pop news mudah-mudahan belum ada yang pake karena pas kita tapping ini kita belum bikin podcastnya iya karena kita mau daftarin haki dulu ha 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 takutnya nanti ada yang ada yang syuu iya aduh aduh mana kita gak ada duit lagi ada ada duit ada yaudah oke 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 jadi udah di dua platform di dua platform youtube sama podcast podcast kita ya mudah-mudahan lancar-lancar pokoknya lu mudah-mudahan kedepannya bisa mendengarkan selalu podcastnya pop news kita akan bicarakan segala macam hal soal musik lokal maupun internasional kita langsung mulai edisi pop news kali ini dengan segmen favorit semua orang berit pop oke oke ini kita mau masuk ke brick pop alias berita pilihan pop news yang pertama ini karena kemaren kita disibukan dengan segala macam urusan soal royalty royalty dan royalty bener antara dua musisi yang saya idolai oh siapa? ahmad mekel sama oce dhani oce dhani tapi gara-gara biasanya pak gara-gara ada hal yang apa namanya muncul ke permukaan viral ini dibelajar banyak kan bener karena mungkin masyarakat ya kita-kita ya masyarakat awam yang gak ngerti tentang hak cipta royalty akhirnya kebuka nih pikirannya bener ada LMKN ada wami ada yang kita tau kan cuman wamil wajib militer iya sama wajib memiliki asih wami wamil wamil ya karena kemaren beberapa minggu lalu lah ya masih panas sampe sekarang kok gitu pas kita syuting masih panas ya gak tau nanti pas tayang jadi ada perselisihan antara Ahmad Dhani dan juga Al-Eldul enggak pak lu sambil urusan apa Ahmad Dhani sama Al-Eldul sehat-sehat aja karena gak puasa karena gak puasa Ahmad Dhani sama Once betul itu kan yang membuat kita akhirnya ter perhatian kita tertuju pada si royalty ini betul ya akhirnya banyak orang-orang juga yang membantu kita ngasih penjelasan soal si royalty ini bener yang sempet gue baca itu dari Pak Wendy oh Wensrock ya manager seringai ya betul sama ini dia ini kan urusin Mblok kan Mblok bener bos-bosannya Mblok ya pasar baru itu posblok posblok itu kan grupnya Mblok iya grupnya Mblok jangan marah-marah iya beneran gue dong iya pokoknya dia tuh kerjaannya banyak ya bener udah kerjaannya banyak ya harus di ikut sertakan sama permasalahan ini apa sih ada Pak Wendy itu lurusnya seringai juga Mblok juga Aduh pusing tapi gak apa-apa akhirnya kita dapat penjelasan juga gue sempet baca kemarin Pak Wendy kan akhirnya Wendy Punteranto selaku pengamat musik dalam hal ini ya itu dia bilang buka suara ngasih knowledge juga soal pembayaran royalty soal lagu yang di cover sama orang lain gitu ya sebetulnya ini katanya merupakan kewajiban pihak promotor yang bayarin yang bayarin jadi musisi yang diundang itu hanya memberikan set list kepada promotor misalnya gue bikin acara gue ngundang lu iya abis itu kan lu mau bawain lagu misalnya Slang Slang nah harusnya gue tuh yang ngurusin yang ngurusin ke lu tapi lu ngasih dulu ke gue set list lagu apa mal nih set list gue buat besok ya ada 10 lagu cover semua ada Al Itira ada kalo ini gak ada yang punya nih semuanya Sunan Kalijang belum ada tuh ya ya pokoknya ntar dari list ini lu gak boleh keluar sama sekali ntar si pihak promotor lah yang ngurusin ke lembaga manajemen kolektif nasional atau ke LMK gitu terus step stepnya itu menurut Pak Wendy promotor atau event organizer akan ngurus lisensi ke LMK buat lagu itu ya dalam hal ini wahana musik indonesia ada Wami iya nanti Wami yang bakal kontak pemilik lagu buat tarifnya karena ternyata beda-beda Pak pasti semakin lagunya terkenal pasti makin mahal kalo lagu-lagunya LPS NONUNCES kalo gak salah 1.700 murah iya tapi dolar kan bener dolar Simbabwe nanti Wami bakal kontak pemilik lagu untuk tarifnya setelah itu baru keluar clearance letternya kayak semacam surat izin lu boleh boleh lagu gue di acara itu karena udah dibayarin sama pihak penyelenggara dan ini per acara ya pop newser buah bukan selama lu mau kembali pake lagu gue satu event doang satu event doang terus jumlahnya itu 2% dari tiket atau 2% dari ongkos produksi yang dikeluarkan kalo itu bentuknya konser musik kecil 2% nanti dari LMK dan LMKN uang ini dalam periode tertentu akan disalurkan kepada pencipta yang tergabung di dalam si si anggota MAMI si anggota MAMI nanti kan disitu ada mungkin Papa Tibob iya ada Dewik ada Ahmad Dhani tentu saja Ahmad Dhani Romai Rama ada Kongwan itu Roma Biskuit ya sorry sorry macem-macem lah terus emang undang-undangnya itu ribet pak iya masalahnya tuh kalo kita ngomongin royalty Indonesia sebenernya tuh kalo ini dari sepengetahuan gue dari temen-temen gue yang musisi ya iya lu kan punya temen musisi banyak banget jadi memang ini perspektif gue ya lu silahkan awam-awamnya lu ya silahkan serang Kamal kalo gue salah gitu itu anjing jadi memang sebenernya kalo ngomongin royalty disini misalnya lagu lu laku banget nih Mal streamnya berapa juta gitu kemudian segala ya sekarang kita gak ada fisik ya jadi kita gak ada tolak ukurnya gitu kita sekarang semuanya serbat streaming jadi ini terjadi sama band temen gue adalah anak junior lu di UI 5 personer masing lagunya laku banget tuh wah 2019 meledak semuanya ada 3 single 5 personer ini masing-masing cuma dapet 400 ribu padahal lagunya meledak gila lagunya meledak itu pake kuartal kan tuh maksudnya gak cuma sebulan dapet 400 ribu gak kan kayak 6 bulan sekali atau setahun sekali gitu iya jadi kan lu bayangin 400 ribu x 5 2 juta doang gitu karena beda-beda lagi pembagiannya publisher ternyata jadi royalty ini misalkan ada angkanya gelondongannya 2% dari konser misalnya ya nanti dari 2% itu ternyata ada yang 50% buat pemilik lagu ada 50% lagi untuk hak-hak terkait gitu tulisannya nah hak-hak terkaitnya siapa? bisa producer bisa label bisa publisher bisa KOL bisa Risol Wihun bisa KOL itu KOL tapi tapi emang agak apa ya jelimet ya kalo misalnya ngomongin soal royalty disini tapi ya semoga temen-temen dengan adanya peristiwa yang kemarin bisa temen-temen yang baru mau mulai menjadi musisi atau seorang musisi yang nonton harus ngerti sih iya karena itu penting karena menurut Rian The Massive kan The Massive lagunya banyak banget yang hits kan kalo misalnya dia ada di luar Amerika gitu ya itu mungkin dia bisa beli rumah di ponok indah 50 rumah dari satu lagu dari satu lagu doang cinta ini membunuhku itu doang gitu tapi kan disini enggak karena apa namanya emang belum saklek sih musisi-musisi pun gue juga denger kemarin komentar-komentar Tompi urusan transparansi gitu-gitu ribet pak gitu transparansi karena kan disini keaktifan si I.O. sama si orang yang cover lagunya itu sangat amat diperlukan jadi kayak gak ada walaupun ada yang skip belum ada yang dipenjarakan hampir sekarang iya jadi masih santai banget iya jadi ini ada tambahan lagi nih apa tuh ada besaran juga untuk penyelenggara konser yang memberlakukan tiket kepada pengunjungnya simulasi besaran pembayaran royalty musiknya hasil kotor penjualan tiket kali 2% plus dengan tiket yang digratiskan 1% tapi untuk penyelenggara konser yang tanpa memberlakukan tiket misalnya catering kantor oh iya buka puasa bersama geng motor anak yatim iya anak yatim capek kayak gitu hitungannya beda lagi harus membiayai royalty lagu dengan hitung-hitungan total biaya produksi dikali 2% belondongan tuh nanti ntar dikasih ntar dilihat dari si wami itu siapa aja nih lagu-lagu yang tampil di acara ini ya udah ntar di distribusikan ke para penciptanya sama orang-orang terkaitnya pokoknya yang paling gede bukan penyanyi adalah pencipta lagu yang pasti yang paling gede kenapa temen-temen lo itu dapetnya dikit gue yakin ada yang dapet banyak Baskara iya karena yang lain cuman performer bener performer tetep dapet tapi dikit banget tapi emang kalo misalnya lo sejahtera jadi pencipta lagu aja emang tapi lo bisa di luar negeri ya gue ada 5 lagu nih lo mau ga ada-udah liriknya kalo lo mau ga usah kalo gitu-gitu juga gue bacak di rumah mungkin dari yang terkenal lagunya siapa tau lagu gue nah gue ga pake main siapa tau capek gue gue capek pake siapa tau boleh ga kalo diterkenal aja baru gue bawain ya oke oke nah kita akan masuk ke berita yang kedua datangnya dari Soundrenaline yeay tanggal 2 dan 2 dan 3 September 2 dan 3 September jadi Soundrenaline ini rencananya akan digelar di seperti yang tahun lalu ada di masjid atin ada jualan pecel tuh emang rencananya dimana? gue ga tau ekoparknya tahun lalu oh ekopark ancol gitu gitu jadi sungguh menyenangkan sekali ketika kita mendengar Soundrenaline karena kalo tahun lalu kita udah dikasih wizard sama ada beberapa artist luar iya itu Soundre ya? itu Soundre nah tahun ini dengan harga tiket yang mahal sekali 3,5 juta kita akan kemarin sih di twitter itu 2 hari ya? 2 hari 2 sama 3 dan itu barengan sama Synchronize Synchronize 1,2,3 iya iya bener Synchronize ada di Kemayoran kalo si Soundre ada di Ancol itu deketan sih iya bener jadi dipastikan hari itu akan macet total ya kalo yang ke arah sana yang arah Ancol sama yang arah sara bener jadi kemarin di twitter itu sempet rame jadi si pihak Soundrenaline nge-tweet siapa yang bakal hadir? ini kalo di twitter ya The National ini The National keren banget The National ini yang bikin kipas angin ya kalo lo gak tau bukan gue punya di rumah yang godek-godek bukan The National ada oh beda isunya The National sama Flat Foxes kemudian ada juga di patch mode iya di patch mode kemudian ada blur sama RACP rasik matanya gak itu ya sama RACP karena kemarin abis dia nge-tweet si Flat Foxes dan The National tiba-tiba dia ngasih meme Flair oh gitu yoi jadi udah hampir konfirmasi ya pokoknya lah ya semoga ya semoga dengan harga tiket 3.500.000 semoga bisa membawa band-band yang tadi gue sebutin itu ke Indonesia karena kemarin RACP itu akhirnya temen-temen pada ke Singapore bener walaupun kurang puas katanya iya dengan set list yang dibawain engga karena kelakuan iya katanya dicuekin nyanyi doang cuma kata soleh ya bukan kata gue loh kan yang dateng soleh nyanyi doang ya nyanyi doang abis itu pulang cabut bener yang artis ibu kota deh biasanya begitu tuh artis ibu kota siapa? kalo udah ulang tahun kebupaten gitu kan artis ibu kota sungai lala mancongnya nyanyi-nyanyi pulang tapi yang pentingnya dapet duit ga ramah gitu loh kalo lu jangan ya mal kan gue bukan artis kebupaten artis kecamatan kalo gua iya lu kan depok iya bukan ibu kota jadi kalo misalnya dari tadi yang gua bilang line up itu bener kesini itu akan menjadi satu festival terbaik di tahun ini sih menurut gua bener karena mengingat memang ada jadwal beberapa band yang tadi gua sebutin itu lagi jadwal ke Asia iya bener biasanya tuh promoter ngambilnya oh ini lagi ke Asia nih gua terbangin langsung deh ke Indonesia bahkan katanya ada beberapa artis yang memang tampil di dua-duanya pak bener jadi tampil di soundrinalin tampil di sinkro juga jadi dibawain firstnya di sinkro restnya di sinkronis iya kan bener ya iya iya bener kalo ga salah RHCP gitu nanti RHCP kebetulan kalo di sinkronis lokal tapi memang tapi kalo ngomongin event tahun ini ya ini banyak banget event yang menurut gua tanggalnya tuh barengan tapi semuanya di ujung pak iya kamu mikir kok April 29 dateng ya ke ruang kopi iya engga dong yang semaksif itu maksud gue iya Mei, Juni, Juli kan hampir ga ada itu kosong Tapi dimulai Agustus Agustus, September, Oktober rame lagi itu itu 3 bulan itu kita akan disibukkan dengan perkonseran jadi silahkan dipilih mana yang jadi favorit lo karena banyak banget di masyarakat twitter yang bilang wah 33,5 sih kalo misalnya dia datangin beneran ini band-nya ini sangat worth it waktu itu yang RHCP ke Singapur kan itu tunggal kan bener itu berapa duit? gak tau jutaan juga jutaan? eh pasti jutaan gak mungkin 100 ribu itu cuma dapet RACP nah ini 3,5 dapet banyak-banyak sama dapet free soft drink kalo gak salah bener biasanya udah begitu-begitu iya FDC kalo kan fruity lah emang fancy oke silahkan temen-temen menuju THR di sisi ini di alokasiin iya buat perkonsernya silahkan pilih yang lo mau lah pokoknya ya itu dia tadi Britpop berita pilihan pop news yang udah kita kasih tau betul untuk episode pop news di tanggal 11 ini sekarang kita mau lanjut ke segmen kita berikutnya ini segmen favorit juga ya apa tuh? kita masuk ke pop topic oke tabel ini tentang orang yang suka pamer flexing karena kemarin lagi rame banget para pejabat beserta istri dan keluarganya flexing-flexing tapi akhirnya dilarang sama bos-bosnya ada yang di mutasi ada yang di berhentiin ada yang ditangkep KPK macam-macam lah ya yang lucu motor gedenya langsung dijual di OLX rame kok banyak Harley ya? dari mulai mereka pamer sampai akhirnya mereka dilarang untuk pamer gitu kan kenapa mereka dilarang ya karena takutnya barang-barang yang dipamerin itu bukan dari hasil duit pribadi tapi dari duit negara wah bahaya bahaya bos menurut gue gue sepakat sama orang-orang yang apa namanya melarang-larang ini lah ya kenapa emang? ya kan takutnya duit lu tuh kagak halal-hal amat menurut gue yang boleh flexing itu adalah orang-orang yang duitnya dari hasil keringat sendiri bukan dari pajak contoh bukan dari pajak rakyat contoh langsung kita kasih tau ini dia daftar musisi-musisi lokal yang boleh flexing karena tajir melintir bukan dari uang pajak nah ini dia yang pertama itu datangnya dari musisi lawas penyanyi dangdut yang memang rumahnya tuh di Pondok Indah waktu itu gue sama Morad mau kesini kan kesini kesini kan gue bilang sama Morad mau kesini lagi syuting di depan rumahnya buat RCTI RCTI kan dia ada program RCTI sepertinya dirumahnya dia? iya kan biasanya siapa namanya suaminya tuh Adam Suseno iya jadi itu ke Pemulung apa gitu iya pokoknya kan jadi konten tuh jadi kami atau apalah jadi lucu-lucuan bener ini memang cocok dan punch boleh flexing kalau yang kalau lu bernama Inul Dara Tista seorang punya dangdut yang legendaris boleh flexing karena Inul Dara Tista disinyalir menyimpan kekayaan mencapai 300 miliar wow 300 miliar ini dia tuh ini baru baru perkiraan tapi gak ada yang tau aslinya berapa tapi gue respect sama Mba Inul karena orangnya baik banget Mal sumpah emang baik baik banget dia suka update status whatsapp ya sebenern tonton aja arah saya Inul ini salah satu penyanyi dangdut dengan bayaran termahal juga berapa Mal bahkan sampai sekarang gak ada yang tau pak aslinya gak ada yang tau tapi bisa jadi menurut rumor yang beredar ratusan juta sekali tampil bisa sampai 1M katanya karena kan dia udah gak tampil Inul ini lagi Inul ini lagi si Inul ini kan lagi banyak bisnis dan program bener kalau lu mau nanggep Inul harus worth it banget supaya Inul mau karena lu harus ambil waktunya dia padahal bekerja sebagai bisnisman yoi cuy berarti ucub pinter ya tahun lalu bawa ke prestapora iye gila mantep tuh di green room kan gue di green room dar siapa siapa mas adam oh iya bukan bukan dianya tapi emang ada ajudannya gitu oh ini siapa sih oh mas adam mas adam tapi baik baik semua baik semua baik banget dan hasil pundi pundinya itu selain dari manggung salah satu juri juga di sebuah ajang pelajar jaring kakat kan selain Inul Vista juga gitu kan terus dia sekarang kontennya juga kan banyak bisnisnya juga banyak kan selain si Inul Vista ada ada property juga gitu kalau gak salah dia bikin teh juga deh minuman gitu iya namanya airball nulti lucu lagi namanya apa indi indi inulti tapi nulti cakit apa daratisti daratisti bagus ya daratisti bagus ya silahkan mba Inul kalau mau dipake iya mba Inul ikhlas kok nih kamu saya kasih gak usah pakai bayar royali bener ya kalau ditawarin gue enak itu dia tadi jadi itu Inul ya ratusan miliar lah 300 silah nyampe tapi lagunya Inul yang paling nempel di lu ya ngebor goyang ngebor eh itu mah goyangnya ya iya lagu Inul yang mana sih iya itu iya 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 ada semua ya iya in twice tidak ada disini nah pengguna mistis tuh gaada gimana sih oke itu tadi yang pertama ada Inul nur du & artista kedua ini masih penyanyi wanita dia adalah penyanyi wanita yang dari kecil udah berkarya Adrian picked up yes ini salah satu penyanyi yang fansnya militant sekali ketika lu ngomongin agnes akan banyak banget fans-fansnya yang baik baik hati akan menyerbu komen kalian gitu tapi kan memang agnes bagus Kemana kan sempet viral soal ada yang julid-julidin Agnez Udah mulai jarang job sih Dibalas dengan Agnez satu job cukup buat setahun Nah tuh lu yang komen ya elah lu beli paket aja susah bro Jadi melasih dari Celebrity Network kekayaan bersih pelantun kok battle Ini disebut menyentuh angka 30 juta USD atau sekitar 452 miliar Ya itu kekayaan bersihnya disinyarin sebanyak itu Dan hal tersebut sepertinya wajar mengingat Agnezmu memang sudah go international dari tahun 2013 Udah kenal lu temen lu siapa ya? Siapa? Temen lu yang paling terkenal Rian Demasif ya katakanlah Rian Demasif ya Ya iya Agnezmu kan temen ini sama Timblen Wow itu Timblen Om sama Nio Nio yang pesta rep Bukan ya? Nio siapa? Bukan Penyanyi bro Rapper I don't wanna go to bed Iya itu Sebenernya rapper itu bahlul? Hip hop Hip hop RNB Tapi selain sebagai penyanyi Agnez juga dia kan sebagai pebisnis juga sebenernya Sama ini Kan Agnez jual lagunya kan di luar ya? Dapat duitnya lebih banyak dari disini pak Nah itu ngomongnya soal reality tadi Ya Jadi kalo misalnya lu mau berkarim dengan di luar Oh iya Kalo ga lu punya publisher tapi di luar Nah itu jauh lebih Publisher lu di luar Yang megang hak cita lagu-lagu lu itu Orang-orang luar Bener bener Ini selain tadi Agnez jualan albumnya Dia nyanyi konser Sama ini juri Nah dia juriin bakat Itu dia ngejuriin juga Kalo lu naik kereta mukanya masih ada tuh Oh iya Dia kan juga duta masuk angin Bintang iklan kan dia Bintang iklan ini Dia juga bikin bisnis ada clothing line bernama Anya Kemudian parfum Aplikasi fashion dan kecantikan e-commerce Sehingga bisnis kuliner Wah kuliner juga ya Terus belum lagi brand ambasador berbagai produk Lu Agnez Mo ya Ya Agnez Mo Kita kasih restu boleh fleksi Silahkan buat fans-fansnya Agnez Kamu kalian semua mantap sekali ya Ya Ini yang ketiga Dari tempat lu juga nih mau Yui Bangga ga lu Bangga gua Ama bapaknya Bangga gua Eh cantik Gua sama semua yang mau kita bahas ini gua bangga Sama gua juga Karena apalah gua di mata beri Betul Ayu Ting Ting Yes Digoyang-goyang Mujair ya Ini juga salah satu penyanyi dangdut Dengan bayaran termahal Karena dengan banyak bisnisnya Dengan banyak program TVnya Lu harus bayar dia mahal Supaya dia mau nyanyi di tempat lu Waduh Ayu Ting Ting Dan Lagunya banyak Banyak Goyang Mujair Eh Mujair Sambal Lado Sambal Lado Kemudian Banyak lah ya Di sinyal ini kekayaan bersihnya Yang kedeteksi itu sekitar 215 miliar Wow Kalo ngomongin soal Ayu Ting Ting Ini selain Emang dia bisa nyanyi ya Penyanyi dangdut Dia tuh lucu banget ya Mau Lapor pak ya lucu banget ya Lucu Gila Maksudnya dia Cantik juga pak Cantik mah Cantik Cantik Oh iya bener ya Ini apa sih? Prime Jadi walaupun dia sekarang terlihat jarang manggung Tapi wajah Ayu Ting Ting ini selalu warna wiri di sejumlah program acara Kan Dan dia juga punya bisnis karaoke juga ternyata Oh iya Punya bisnis fashion Terus punya bisnis kuliner juga Dan minuman Oh Minumannya nih kita paling kopi lah ya Kopi teh Mungkin Cuman disebut minuman kekinian Wah berarti Mungkin ini Ting Ting Fresh Kalo Milo Kalo Milo Kalo Milo kan yang punya The Milo ya Waduh Pantesan Berhenti Iya Benda berhenti Berhenti Kalo udah kaya Iya Jadi buat Ayu Ting Ting Gua panggilnya Teh Ayu ya Caelah Teh Ayu Kan orang Jawa Barat Bener Kan di Depok tinggalin Iya Dan dia juga akan main di Pesta Pora tahun ini Jadi Patut ditunggu Tomber berarti ya? Hmm hmm Oke Selanjutnya Nah ini kalo yang akan kita kasih tau Jujur mal Demi Allah gua pernah main kerumahnya Di Pejaten Ini lanjutan waktu gua ketemu sama Dul Pasal Jumat Inget kan cinta itu Engga Jadi kita puter ya Ini ga usah Lo pernah main kerumahnya dengan dia? Ya gua waktu itu ada program Terus gua kerumahnya syuting buat interview Dul Jadi ini yang akan kita kasih tau adalah Maya Estianti ya Yang merupakan penyanyi Penulis lagu DJ Oh DJ juga Emang DJ dia Waktu dia waktu 2 Maya Dia tuh sempet aktif DJ di beberapa klub-klub HBR ini mahal banget pak DJ Mantep Produser juga Produser Pengusaha Lakinya kayak ngelintir juga kan Bener Menjadikan Maya Estianti salah satu musisi yang paling kaya saat ini Jadi Maya saat ini kalo emang lo cuman liat di ajang pencarian bakat ya Mungkin sesekali Dan udah jarang ditampil di TV Karena katanya dia lagi fokus bisnis pak Bisnisnya banyak banget Wow Tapi kalo ngomongin soal Maya Estianti Ya sepertinya itu Maya Estianti Maya Musri Ini emang bisnisnya banyak banget terbumpi dengan Total kekayaan beliau Itu lebih dari Pokoknya beberapa ratus miliar juga Bener Jadi bisnisnya ya Dari mulai bisnis kecantikan Wih Dia tuh punya merek dagang EMK Beverly Hills EMK Mungkin gue gatau Beverly Hills Berarti dia beli license kan tuh Gak ngerti gue Yang pasti dia punya klinik kecantikan di London pak Wah London men Dan ini bukan London Public School of Relations LSPR London School of Public Relations Bener Balik gue barusan Ada disini ya LPSR barusan LSPR Ya Gila dan beneran Pantesan Si El tuh dikulain disana Mungkin sekalian Coba nah kalian Gak liat liat Tanahnya masih kosong dimana Itu Kenapa mama Mau mama Di situ mau mama taruh mix weight Sebelahnya ada tau kriuk Terus dia juga punya bisnis kuliner Dan Dabur rekamannya juga komersil ya Dan katanya punya perusahaan outsourcing Di kota kelahirannya Surabaya Yang telah menaungi 7.000 karyawan Wow Wow Ini lebih Banyak banget ya Lebih banyak dari karyawannya John LBF John LBF 1500 Ini 7.000 Ayo bang John Semangat Bisa ya Dan Maya ini diketahui juga Koleksi Saya ulangi ya Koleksi tas branden Hermie Lu bisa tau cara bacanya malah Hermie 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 Kan kemarin kalo yang lu liat flexing-flexing bini pejabat kan Bener Dia punya mungkin berapa 7 kali ya Iya Kalo orang udah ngomongin koleksi Itu harusnya di atas 10 Di atas 20 malah Di atas 20 Pokoknya range harganya dari boleh 400 juta katanya ya Sampai yang 2 miliar dia punya Tas Begitu dibuka tuh tisu Indomaret Gak masalah Karena tasnya 2 miliar 100 sekali Jadi buat Kalian-kalian istri pejabat yang kemarin flexing Nih kiblat kalian dari sini nih Maya Istianti ya Ini dia dengan keringat Sendiri dari tahun kapan waktu jaman Pinkan Mambo Kemudian 200 sama Mulan Akhirnya sama Siapa? Sejak dia Apa namanya May Chan May Chan Pokoknya kan sempet ada masa-masanya Akhirnya Maya harus struggling sendirian Bener Sebagai musisi Iya Dia Bantuin produserin Pasto Wah bener Aku pasti kembali tuh Produsernya itu Arnold Terminator kan Albi Bak Albi Bak Aku pasti kembali Iya kan? Iya Ciptaan Maya buat film Terminator Tapi ini gue Ini cerita lagi ya Apa Maya Istianti ini salah satu First love gue lah Jaman gue SMP Cantik banget Mal Dia senior gue dari kampus Dia angkatan 95 atau 95 Lu? Nggak usah Oh yaudah Keren lah dia pokoknya Mana-mana naik jet pak Itu dia Buset Rumahnya di pejaten ya Kalau ada yang mau tau Nggak usah Enggak lu cari pejaten kan luas ya Ada dokter hewan Oke ini yang kelima datangnya dari Lagi-lagi Penyanyi wanita lagi yang akan kita kasih tau Ini salah satu lagunya nih Gue suka banget Ini Rosa ya Rosa Teocha Satu musisi dengan bayaran termahal Bener sekali Jadi sekali tampil Teocha ini bisa dibayar senilai 350 sampai 500 juta Tergantung eventnya ya Ya Selain nyanyi kekayaan Rosa juga datang dari berbagai program Eh dari program pencarian bakat Brand ambassador produk-produk kecantikan Wow Bintang iklan Plus dia punya usaha parfum dengan brand Rosa Eau de Parfume Oh Perancis nih ya Enggak sih Eau de Parfume Sama kalau nggak salah dia kan Kalau nggak salah satu-satunya Kalau nggak salah ya Poblisur tolong benerin Satu-satunya atau salah satu Artis lokal Yang tergabung dalam SM Oh iya SM Entertainment ya BTS ya Ya Maaf kan Maaf kan berdua ya BTS ya Cit Ya yang Ya bukan SM itu Super Junior Super Junior Makanya dia pernah project bareng kan Oh bener Bisa kayak gini aja Kejakinan sakit Ya bukan BTS Sorry Suju Terus dia juga punya merek dagang Rosa Beauty Untuk produk-produk kecantikan Wah the best ya Teocha Dan Teocha sendiri juga Kalau misalnya Dia kalau lo nggak di juri Dia tuh orang yang paling apa ya Senyum terus gitu ya Yang paling hangat Gak pernah ada komen-komen negatif parah gitu Bener Kayak itu terbaik gitu Jadi selalu jadi good guy lah dia Iya Good girl lah Good girl Oh iya bener Good girl Kau jadikan aku ini Wanita yang kau pilih Oh 2024 rame nih lagu nih Oh bener Iya 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 Pemilu Plus dia juga punya usaha jual beli properti rumah mewah Oh gila 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 gue Jadi rumah mewah Jadi dia nggak jual kayak rumah bekas Apa itu yang Hubungi lia Oh nggak ada gitu Nggak ada Dia mah Khusus rumah mewah Dan dia juga punya villa di Bali dan Raja Ampat Pernah menghadiahi rumah untuk orang tuanya Senilai 20M Wah gila Rumah Kalo sama temen gue dijadiin komplek tuh Bukan rumah Aku juga Karena temen gue developer Oh Developer kecil-kecilan Kalo gue gue jadiin lapangan bola Itu buat apa? Lah biar pada latihan atasnya gak usah ngomongin bola lah Oke Itulah dia artis-artis atau musisi-musisi lokal yang boleh flexing Boleh flexing ya Karena kekayaannya bukan dari uang pajak Tapi memang gue salut dan respect sekali karena mereka mulai dari nol gitu Beneran dari Karena mereka kerja di Pertamina kebetulan dulunya Enggak dong Nol ya Oh iya Bisa aja Jadi patut dicontoh buat temen-temen yang baru merintis Jangan pengennya instanen gitu ya Jadi emang harus ada proses yang dilalui Jadi inilah contoh-contoh sukses sendiri juga gitu ya Ya makasih Lo sukses lo mau Sukses kan beda-beda tiap orang Iya kalo iya Ukurannya apa? Itu Kalo ukuran gue kan tetep hari tanu Oh hari tanu ya Nah jadi gue belum nih Masih jauh Mantas Gitu Kalo ukuran lo sukses apa? Gue Hanan Ataki Jauh banget Lebih jauh dari gue itu Lah tapi kan gue bisa berusaha tuh kesana Yaudah Ketemu lagi di pambis berikutnya ya Ya Ya